Mega proyek pembangunan Lampung Mall Apartement City yang ditargetkan rampung tahun 2022 kembali menelan korban. Sedikitnya sembilan pekerja harus dilarikan ke rumah sakit akibat terjatuh bersama mesin lift Alimak dari lantai 21. Saat ini polisi masih terus menyelidiki penyebab terjatuhnya lift yang diduga akibat mesin rusak, hingga mengakibatkan putusnya tali kawat saat mendarik lift berkapasitas 15 orang. Menanggapi peristiwa kecelakaan kerja yang telah terjadi dua kali selama kurun waktu tujuh bulan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung berharap mega proyek garapan PT Budi Graha Realiti, anak perusahaan PT Sungai Budi Group yang dikerjakan oleh PT Nusaria Cipta selaku kontraktor, dihentikan sementara hingga penyelidikan yang dilakukan selesai. Selain itu pihak di Snaker melakukan penyelidikan dan fokus pada kelayakan keselamatan kerja. Terhadap para korban, pihak di Snaker akan meminta data pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan. Kalau ikutnya belum dilakukan dengan saya, tapi kita berharap itu dihentikan dulu, sampai dengan kita melihat proses dari pemeriksaan tim pengawasan. Iya, dari kemarin kita sudah turunkan tim pengawasan, jadi kalau tidak salah itu ada sekitar sembilan apa itu, menerobannya, dan kita sudah turunkan tim untuk melihat kelayakan, apa namanya, peralatan yang digunakan untuk keselamatan, kesehatan dari tenaga kerja. Hingga kini, sedikitnya lima orang saksi baik dari penanggung jawab K3 hingga sejumlah pekerja telah dilakukan pemeriksaan. Sementara pihak PT NRC belum dapat memberikan keterangan terkait persoalan ini. Rendy Mahardika, Pelaporkan